Kerajaan Mada adalah salah satu Mahapati atau Perdana Menteri dari Kerajaan Majapahit yang hidup pada abad ke-13 hingga ke-14 Masehi Tokoh ini menurut kebanyakan orang dikisahkan sebagai tokoh yang tidak pernah menikah karena beliau ini dikisahkan sebagai seorang yang memegang sumpahnya yaitu sumpah palapa untuk tidak melakukan senang-senang termasuk di dalamnya mengawedi wanita sebelum beliau menaklukkan Nusantara akan tetapi pemirsa dalam prasasti yang ditemukan di Bali bahwa Gajah Mada ini dikisahkan memiliki istri Dalam bahasan kali ini pemirsa bahwa dalam prasasti itu juga menginformasikan bahwa Gajah Mada itu memiliki seorang istri asal Bali namanya Niluayu Nah Niluayu ini dikisahkan tinggal di Singaraja Bali Jadi Majapahit ini kan pernah melakukan penaklukan pada kerajaan mendahulu di Bali Nah pada waktu itulah Gajah Mada itu mengawini Niluayu sehingga kemudian melahirkan anak yang dinamai Arya Bebet Namun pemirsa dalam prasasti itu juga dikisahkan bahwa sebetulnya pada mulanya Gajah Mada itu tidak mengetahui jika Niluayu itu punya anak sebab tidak lama setelah Gajah Mada berhubungan badan dengan Niluayu Gajah Mada ini kembali ke Jawa kembali ke Majapahit Nah sehingga dalam prasasti itu dijelaskan ketika Arya Bebet itu sudah ke Majapahit Arya Bebet ini tanya-tanya kepada ibunya mengenai siapa sebetulnya ayahnya Nah sehingga cerita Niluayu ini kan kemudian berkata bahwa ayahnya itu adalah mahafati di Majapahit namanya Gajah Mada sehingga di kemudian hari Arya Bebet itu menyusul menyusul Gajah Mada ya datang ke Majapahit untuk menemui Gajah Mada Nah dan singkat cerita pemirsa ketika Arya Bebet itu menemui Gajah Mada ya Arya Bebet itu karena mengaku sebagai anaknya Niluayu akhirnya dikerima dengan baik oleh Gajah Mada bahkan oleh istri Gajah Mada yang di Jawanya yang di Majapahitnya itu Arya Bebet itu disayang karena kenapa disayang karena istri Gajah Mada yang di Jawa itu dikisahkan tidak mempunyai keturunan nah wanita istri Gajah Mada yang di Jawa itu wanita itu dalam prasasti itu disebut dengan nama Ken Bebet Ken Bebet jadi nama Arya Bebet sendiri itu dikenal karena anak yang dari Bali itu diangkat anak oleh Ken Bebet jadi sebelumnya itu tidak dijelaskan siapa namanya Arya Bebet itu tidak dijelaskan hanya saja anak itu setelah di asu oleh Gajah Mada dan istrinya yang menerima Jawa Pahit itu kemudian diberi nama Arya Bebet jadi dalam prasasti itu dikisahkan bahwa istri Gajah Mada itu yang pertama itu Ken Bebet maaf jadi istri Gajah Mada itu yang pertama itu Nilo Ayu kemudian yang kedua itu wanita yang disebut dengan Ken Bebet Ken Bebet yang mengasuh anaknya Nilo Ayu kemudian anak Nilo Ayu itu kemudian dinamai dengan nama Arya Bebet namun lagi-lagi pemirsa ini sumbernya ini kurang kuat karena memang prasasti Arya Bebet sendiri atau prasasti Gajah Mada sendiri yang ditemukan di Bali itu adalah prasasti baru artinya prasasti yang baru ditulis tahun 60-an jadi sangat mudah sekali sehingga ya kita anggap saja lah sebagai dongeng jadi menurut dongeng bahwa Gajah Mada itu punya dua istri yang pertama Nilo Ayu yang kemudian Ken Bebet